Kita beralih ke informasi berikutnya, Presiden Joko Widodo memimpin pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman gedung Pancasila Kompleks Kementerian Luar Negeri Jakarta. Informasi selengkapnya disampaikan melalui laporan reporter Stefani Patricia berikut ini. Upacara peringatan hari lahir Pancasila telah selesai dilaksanakan, di mana sama seperti tahun-tahun sebelumnya upacara ini dilaksanakan di halaman gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara ini dengan bertindak sebagai inspektur upacara. Selain Presiden, sejumlah pejabat negara lainnya juga ikut serta dalam upacara pada hari ini, diantaranya Ketua EPR Zulkifli Hasan yang bertugas sebagai pembaca teks Pancasila, kemudian Ketua DPR Bambang Susatyo membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sementara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bertugas membacakan doa di akhir acara. Ya, dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menekankan, mengajak kepada seluruh masyarakat, seluruh lapisan warga di Indonesia, untuk bersama-sama kembali meneguhkan komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini agar masyarakat bisa hidup dengan toleran, dengan saling bergotong royong, dan juga bersama-sama kita bisa melawan paham-paham separatisme, radikalisme, maupun juga terorisme, yang bisa mengancam keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan sama seperti pada tahun sebelumnya, maupun juga pada saat upacara hari kemerdekaan, seluruh peserta upacara yang hadir tampak menggunakan pakaian adat. Sangat beragam tentunya, tidak ketinggalan Presiden Joko Widodo pun juga menggunakan pakaian adat khas Jawa. Kemudian juga seluruh pejabat negara, para menteri, maupun juga para siswa-siswi dari berbagai daerah di Jakarta ini tampak menggunakan pakaian adat yang sangat beragam dari berbagai wilayah di Indonesia. Ini tentunya juga menjadi suatu simbol bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keberagaman suku, adat, bahasa, dan budaya, namun tetap bisa mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dari Jakarta, Stephanie Patricia, Syahrul Ramadhani, AINIS, melaporkan.